Halo, kembali lagi bersama saya Adam Adesasmita disini sekarang kita pengen ngobrolin impresi awal menggunakan grafik kart dari Intel yang berjudul Intel Iris Xe Max aku udah jadi Intel inovator dari tahun 2016 dan semenjak itu udah banyak banget ya kayak perks atau goodies yang diberikan oleh Intel terutama yang paling menarik adalah hardware seeding hardware seeding ini biasanya Intel memberikan kepada kita device-device terbaru milik Intel untuk dicoba oleh para inovator untuk dioprek-oprek dan diotak-atik dan diminta untuk ngasih tangkepan terkait device tersebut terkadang ada device yang baru list di pasar terkadang juga ada device-device yang masih NDA yang aku belum bisa cerita gitu kan karena ada yang masih eksperimental ada yang masih di uji coba gitu tapi itu sering banget dikirim langsung dari US ke Indonesia nah kan baru-baru ini Intel kayaknya baru akhir bulan akhir tahun lalu ya di umumkan bahwasannya Intel mulai masuk ke dunia GPU atau grafik professor unit ya dimana kalau biasanya Intel itu mainnya di CPU nah ini mulai masuk di GPU nih mainannya saingannya bakal sama Nvidia dan kawan-kawan gitu kan tapi menariknya nih Intel tidak head-to-head bermain di level yang atas nih level gaming yang bener-bener gitu kan Intel bersaing justru mulai dari bawah nih market untuk ultrabook atau market untuk low level gaming low level performance gitu tapi walaupun namanya low nanti aku akan kasih beberapa impresi dan ini juga cukup menarik gitu ya buat teman-teman perhatikan juga nah jadi kemarin aku baru aja dikirimin Asus VivoBook Flip 14 dimana yang Intel baru ngerilis ada dedicated graphic processing di CPU-nya Intel Iris Xe dan ini ada GPU-nya jadi di chip-nya ada si Iris Xe-nya dan ada lagi tambahan GPU discrete atau terpisah Intel Iris Xe Max sebenarnya disclaimer dulu aku bukan review hardware jadi aku gak akan compare yang serius gimana tapi emang belakangan aku lagi bikin banyak konten mulai dari konten YouTube buat production virtual production banyak gitu dan ini apa namanya premisnya si Intel Iris Xe ini dibuat, ditujukan untuk orang-orang kayak aku makanya aku tertarik banget untuk ketes ini nanti untuk mungkin streaming, main game untuk virtual production dan lain sebagainya dan mungkin untuk compare ini aku juga gak punya pengalaman dengan banyak hardware ya aku cuma sekarang ada kalau yang se-level ya sekarang kan aku kerja pakai iMac gitu ya selain pakai iMac, aku pakai ROG nah mungkin nanti aku akan banyak compare justru dengan ROG yang dia pakai Nvidia tapi yang lebih untuk high level nah kita lihat nih bagaimana performanya antara si Intel Xe ini dengan grafik kartu lainnya yang jelas yang menjadi jargon gitu kan kayak apa sih membedakan ini dengan grafik kartu lainnya adalah karena CPU-nya Intel terus di dalam Intel itu juga ada grafik kartu unitnya dan GPU-nya juga Intel yang ngerjain yang bikin jadi kedua berangkat ini bisa berkomunikasi dengan mereka ngebutnya istilahnya Deep Link Deep Link itu apa? Deep Link itu dengan menggunakan AI jadi ceritanya si Intel ini bisa memilah-milih mana kapan harus pakai CPU kapan harus pakai GPU mana yang harus pakai yang mana buat power sharing sehingga nanti bisa lebih optimize karena ini kan di design untuk Ultrabook ya bisa di optimize dengan penggunaan dayanya baterainya terus kapan dia harus bekerja dengan keras kapan harus lebih santai gitu jadi Deep Link ini yang menjadi daya jual dari si kombinasi antara Intel Iris Xe dengan Intel Iris Xe Max itu dan katanya si Intel Iris Xe ini sudah bekerja sama dengan beberapa pembuat software agar bisa lebih optimize contohnya yang saya sering pakai adalah dengan OBS jadi untuk streaming untuk recording dan sebagainya itu ya konon katanya dengan Intel Iris Xe ini bisa menghasilkan performa yang jauh lebih baik nah nanti kita coba ya ketika sudah masuk pengujian benar atau tidak kemudian yang membuat saya menarik juga konon katanya si Intel Iris Xe ini Xe Max ini juga bisa dipakai untuk gaming nah gamingnya mungkin tidak mungkin untuk rata kanan ya mungkin settingan-settingan low untuk game-game terbaru dikatakan itu bisa berjalan dengan baik jadi ini juga mungkin nanti yang akan saya tertarik untuk lebih coba gali lebih dalam lagi ya so far saya baru pakai Intel Iris Xe Max ini buat main game-game sebenarnya bukan game yang berat ya kayak buat main Age of Empire Definitive Edition kemudian belakangan lagi main Borderlands 2 terus buat Phasmophobia kemudian kalau yang mungkin agak high levelnya mungkin dipakai buat main Far Cry 4 impresi awalnya adalah untuk game-game lama itu berjalan dengan baik cuma buat game-game baru atau game-game yang belum optimize itu bisa berjalan tapi mungkin 30 fps itu agak tidak stabil dan mungkin settingannya sangat low gitu jadi kayak main Far Cry 4 itu harus di low agar tidak patah-patah tapi kalau misalnya itu kita set agak tinggi high itu mulai kerasa stutteringnya Phasmophobia ini kayaknya bukan salah grafiknya karena mungkin gamenya sendiri pun belum optimize gitu ya jadi dengan settingan yang low aja mungkin tidak begitu stabil ya masih agak patah-patah fpsnya suka drop cuma untuk game-game yang lain gitu ya itu lancar jaya mau main yang tadi ya Age of Empire, Borderlands mungkin misalkan ada yang suka dengan game apa Fall Guys gitu ya itu juga bisa berjalan dengan baik di setting yang normal ya aku nggak tahu aku lupa ada yang high atau nggak cuma rata-rata aku di normal itu berjalan dengan baik semua jadi at least untuk gaming ya bisalah bermain game disitu kedepan aku bakal banyak dalam pertanyaan aku itu menyiksa ya untuk pengen lebih tahu lagi performanya terutama untuk bikin konten jadi kalau sekarang ini aku bikin konten misalkan untuk streaming untuk recording itu masih di IMAX semua gitu ya yang emang speknya imba gitu nah aku akan coba mungkin beberapa konten aku akan coba stream dari si Asus VivoBook Flip 14 itu untuk melihat seberapa bagus si performanya oke paling itu aja impresi awalnya kita akan masih coba ngutak-ngatik itu perangkat kalau kamu ada pertanyaan terkait dengan perangkat tersebut GPU tersebut tentang Intel Iris X-TMAX apa yang mau ditesin silahkan tinggalkan di komen anda akan coba tes-tes itu perangkatnya yang jelas ini jadi kabar kabar baik banget buat teman-teman yang mungkin budget terbatas pengen punya Ultrabook tapi pengen bisa gaming juga gitu ya nah ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman oke sampai sini aja video kali ini nanti kita akan review langsung seperti apa performanya kita bertemu di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati